Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube saya. Kali ini saya akan sedikit menunjukkan ini adalah mobil tanpa sim atau disini istilahnya dengan voucher samperni. Kok bisa gitu? Ya ini adalah mobil untuk orang-orang yang belum memiliki sim mobil biasa dan dia ingin membawa mobil di jalan maka ini adalah solusinya gitu. Sedikit info ya ada beberapa orang-orang yang memang sangat bermanfaat untuk mobil ini gitu. Contohnya adalah anak-anak muda yang umurnya mungkin ya 14 tahun atau 15 tahun anak remaja yang memang belum memiliki sim normal dan belum bisa memiliki sim normal dia bisa membawa mobil ini di jalan gitu. Cuman dengar-dengar katanya peraturannya sedikit berubah anak-anak muda yang lahirnya setelah tahun 90 harus sedikit ada kursus selama satu hari di sekolah mengumudi untuk bisa bawa mobil ini gitu. Selain itu juga mobil ini adalah untuk orang-orang yang misalnya simnya, poinnya sudah hilang gitu. Jadi dia nggak bisa bawa mobil normal maka solusinya adalah dia bisa membawa mobil ini. Oleh karena itulah mobil ini tuh harganya lumayan mahal gitu. Harganya bisa sampai 12.000, 13.000 euro yang mana itu lebih mahal dari mobil city car seperti misalnya Buzo 107. Jadi si teknis mobil ini tuh karena ini adalah mobil tanpa sim dia dibatasi hanya bisa melaju hingga 45 km per jam dan dilengkapi dengan mesin biasanya sih antara 600-600 cc gitu. Diesel, biasanya kebanyakan diesel. Walaupun ada bensin juga. Dan dengar-dengar sekarang trennya juga jadi elektrik mesinnya. Tapi dari kelengkapan ya kita bisa lihat dari budinya juga cukup aneh ya sebenarnya. Cuman dia teknologinya lampunya udah bagus terus kita lihat remnya sudah dilengkapi dengan rem cakram gitu. Cuman ya di jalan mobil ini tuh kelihatannya kocak banget gitu dan kecil banget gitu. Dan dia hanya bisa melaju 45 km per jam. Jadi kadang-kadang di jalan tuh jadi permasalahan tersendiri karena dia sangat pelan gitu mobil ini. Tetapi ya gak heran sih ya mobil ini cukup banyak peminatnya juga ya. Seperti saya bilang tadi karena anak muda yang pengen bawa mobil dibandingkan dengan bawa skuter misalnya atau ya orang-orang tua yang gak mungkin lagi melewati ujian SIM yang sangat rumit gitu yang sangat susah banget. Jadi ya solusinya adalah ya mobil tanpa SIM ini gitu. Selain itu juga mobil ya karena mobil ini tanpa SIM jadi biaya asuransinya pun lebih mahal 2 kali lipat dengan mobil normal gitu. Ya gak heran karena ya orang-orang yang dianggapnya orang-orang yang membawa mobil ini beresiko lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang membawa atau memiliki SIM normal dengan mobil biasa gitu. Ya jadi itu saja video kali ini penjelasan sedikit tentang mobil tanpa SIM yang cukup unik gitu di Perancis. Mudah-mudahan berbahaya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya masih di channel Youtube saya Setir Kiri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.